Berkat kandungan beberapa Z aktif, dan kratom dinilai mampu memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Diabetes Manfaat daun ini disebut-sebut baik untuk penderita diabetes. Ternyata, hal ini karena daun ini mengandung senyawa api kata cin yang memiliki kemampuan untuk mengatur gula darah sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nari di Kecamatan Mbalohilir dan Putusibautara, salah satu manfaat daun kratom adalah baik untuk penderita diabetes. Masyarakat di wilayah ini memiliki cara tersendiri dalam mengkonsumsi daun kratom. Campuran dibuat dengan merebus daun segar maupun bubuk lalu meminumnya. Selain itu, bahannya bisa ditambahkan madu atau air jeruk nipis. Selain baik untuk penderita diabetes, penggunaan daun kratom juga dikatakan memiliki kemampuan untuk mencegah stroki, meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi pegal linu, rematik, asam urat, dan hipertensi. 2. Mengurangi Rasa Nyeri Hasiat daun kratom memiliki kemampuan meredakan nyeri dan menenangkan. Seperti yang dilaporkan Frontiers in Psychiatry, kratom memiliki beberapa manfaat, seperti efek stimulasi dan sedatif, serta perada nyeri. Manfaat daun ini juga memberikan efek relaksasi dan meningkatkan mood, karena merupakan antidepresan. Salah satu komponen daun kratom yaitu ekstrak alkaloid merupakan senyawa mitraginin yang lebih poten dibandingkan morfin bila diminum secara oral. Karena itu, konsumsi daun ini memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Bahkan banyak masyarakat Indonesia dari berbagai daerah yang menggunakan daun ini sebagai ramuan yang bermanfaat. Namun, penting untuk dipahami bahwa daun ini tetap dapat menimbulkan efek samping jika dikonsumsi dalam dosis yang sangat tinggi. Kratom dapat menyebabkan kolestasis intrahepatik suatu kondisi yang mempengaruhi aliran empedu melalui hati, kejang, aritmia jantung, gangguan memori, dan bahkan bisa mengalami koma. Ketiga, kesehatan kulit. Manfaat daun kratom selanjutnya yaitu baik untuk kesehatan kulit. Ada beberapa daerah yang mengembangkan manfaat daun ini untuk kulit, salah satunya suku bentian Kalimantan Timur. Di sana, daun kratom disebut bengkal digunakan sebagai bahan penghalus kulit. Manfaat daun ini juga bisa digunakan dalam obat olas untuk mengobati luka. Penggunaan obat olas ini dilakukan dengan cara menumbuk daun segar dan mengolaskannya pada luka atau ditaburi bubuk halus pada luka. Namun, Anda harus selalu memahami efek berbahaya dari penggunaan daun ini yang bisa terjadi jika dikonsumsi dalam waktu yang lama. Dilansir dari laman puslitbang biomedis dan teknologi dasar kesehatan, efek berbahaya dari penggunaan daun kratom dalam waktu lama dapat berupa mulut kering, diare, rambut rontop, kecanduan, dan kulit yang lebih gelap. Namun, efek ini tidak akan sama untuk semua orang. Keempat, pemulihan pasca melahirkan. Manfaat daun kratom berikutnya ditujukan bagi ibu yang baru saja melahirkan. Menurut jurnal Fetomedicine, efek anti-inveksi dan antidepresan daun kratom banyak digunakan untuk pemulihan pasca melahirkan. Masa pemulihan ini juga dikenal sebagai masa nifas. Periodi postpartum atau masa nifas biasanya sesuai dengan enam minggu pertama setelah melahirkan. Pada masa nifas, ibu sering mengalami masa-masa seperti tidak nyaman, pendarahan, atau pelelahan. Tentu saja, bagi sebagian besar ibu yang baru melahirkan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi harus tetap merawat bayi dan menyusui si kecil. Untuk itu, kasiat daun ini disebut-sebut mampu mengatasi nyeri, memberikan rasa nyaman, menyembuhkan luka, dan memulihkan kondisi tubuh setelah melahirkan. Manfaat daun ini untuk ibu bisa didapatkan dengan cara mengkonsumsinya dalam bentuk jus. Jika Anda ragu dengan jumlah konsumsinya, Anda dapat menghubungi dokter kandungan untuk menanyakan keamanannya. Kelima, meningkatkan stamina tubuh. Suplemen atau herbal dari daun kratom sudah lama digunakan untuk meningkatkan daat tahan tubuh dan mencegah tubuh mudah lelah saat beraktivitas. Hasiat daun kratom yang satu ini karena adanya efek stimulasi dari daun kratom. Selain meningkatkan stamina, efek stimulasi daun kratom juga disebut-sebut dapat membantu meningkatkan fokus dan memperbaiki suasana hati. Keenam, meningkatkan libido. Penggunaan daun kratom telah dipelajari sebagai suplemen potensial untuk meningkatkan libido. Para peneliti meninjau beberapa studi klinis yang melaporkan temuan mengenai efek afrodisiak peningkatan gairah seks dari kratom. Studi ini menyimpulkan bahwa kratom adalah ramuan peningkatan seksual yang efektif. Ketujuh, meredakan gangguan cemas dan depresi. Jika digunakan dalam dosis tertentu, daun kratom tampaknya memiliki efek sedatif dan bertindak sebagai obat penenang atau antidepresan. Manfaat daun kratom dianggap dapat mengurangi kecemasan dan depresi. Selain meredakan kecemasan dan depresi, daun kratom juga dikatakan mampu mengatasi halusinasi karena memiliki efek antipsikotik. Daunnya juga telah digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati batuk, diare, demam, bahkan diabetes. Daun kratom dikenal sangat bermanfaat. Namun, penelitian yang menunjukkan khasiat keamanan daun kratom sebagai obat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, manfaat daun kratom secara umum masih perlu dikaji lebih lanjut. Kedelapan, meningkatkan mood. Daun kratom memiliki efek meningkatkan suasana hati. Menurut sebuah laporan, kratom adalah pengobatan yang efektif untuk kecanduan opioid. Ramuan ini telah terbukti membantu meringankan efek kecanduan narkoba. Penelitian lain menunjukkan bahwa daun kratom memiliki kemampuan sebagai antidepresan dan menekan rasa lapar. Dalam sebuah penelitian pada hewan, para peneliti menentukan bahwa kratom mengurangi kadar kortikosteron pada tikus. Kadar kortikosteron yang tinggi dikaitkan dengan depresi. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian pada manusia untuk memastikan manfaat daun kratom ini. Kesembilan, meningkatkan konsentrasi. Salah satu fungsi daun kratom adalah meningkatkan konsentrasi. Mengkonsumsi herbal ini diketahui dapat membantu melepaskan acetylcholine. Acetylcholine adalah neurotransmit yang berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa sakit, ketegangan otot, dan pengaturan sistem endokrin. Menurut penelitian, acetylcholine meningkatkan daingat dan konsentrasi dengan meningkatkan kemampuan sirkuit kortikal untuk merespons rangsangan sensorik. Daun kratom juga menyebabkan pelepasan serotonin dan dopamin. Keduanya terkait dengan peningkatan fokus dan rentang perhatian. Namun, manfaat ini belum dipelajari secara menyeluruh. Menurutnya, manfaat daun kratom belum diterima dalam pengobatan medis. Kesepuluh, mengatasi gangguan tidur. Pada dosis yang lebih tinggi, kratom memiliki efek sedatif yang menenangkan dan menyebabkan kantuk. Namun, penggunaannya harus hati-hati. Jika digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, justru dapat menyebabkan insomnia. Meski masih legal di Indonesia, penggunaan daun kratom sebenarnya sudah dilarang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Nah itu dia 10 manfaat dari daun kratom. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang efek samping kratom untuk tubuh. Terima kasih telah menonton!